Halo guys Kembali lagi kita di channel pertani milenial Channel edukasi, inspirasi dan kiat-kiat sukses dalam pertani Oke guys, pagi ini kita akan membuat video Yaitu bagaimana akibatnya atau bagaimana kondisi pisang Jika tidak dibungkus ya guys Seperti apa Nanti kondisinya Tentu pasti akan berbeda dengan pisang yang sudah kita bungkus Nah seperti yang di depan kita ini ya guys Nah ini salah satu kalau pisang yang sudah kita bungkus Baik dengan menggunakan karung, plastik ataupun kampil seperti ini Tentu hasil buahnya ya mulus ya guys Mulus dan kita minimalisir dari serangan hama Nah sebelum lanjut Kita akan perlihatkan bagaimana Kondisi pisang tersebut Jangan lupa ya guys Bagi sahabat kondisinya yang belum subscribe Tentu klik tombol subscribe dan tombol loncengnya juga ya Agar selalu update dari video-video kita Yang terbaru Dan juga kita lebih semangat ya Dalam buat video-video Nah ayo kita Lihat kondisi pisang yang belum dibungkus ya guys Nah guys Sekarang kita Ada di salah satu Pisang Yang ada di kebun Yang segera aja Memang kita tidak bungkus Nah seperti ini Sahabat Semua dapat lihat Ini adalah pisang mas kirana Nah ini Tidak gelap ya Nah ini adalah salah satu pisang mas kirana Yang kita tidak Bungkus Memang sengaja kita tidak bungkus Supaya kita Bisa mengetahui kondisinya Seperti apa Kalau tidak dibungkus Nah bisa sahabat lihat disini Tidak dibungkus Dan juga Bunga-bunganya kita tidak Petik Nah Saya akan tunjukkan lebih dekat Seperti apa Penampakannya Penampakan buahnya Nah ini guys Sudah kita tampak Lebih dekat Seperti ini Kondisinya Yang pertama Tentu dari Bulit buahnya Yang tidak mulus ya guys Nah ini Kita lihat Bintik-bintik Utam Seperti ini Ini Tidak mulus Kita lihat Nah yang kedua Yang parah Yaitu ini Pisangnya belum Tua Belum tua Mungkin kurang lebih lagi 5 hari Mungkin sudah tua ini Tapi Sudah Diserah sama ya Nah ini Kalau tidak Burung Bisa jadi Kepai ya Nah ini Buah-buahnya sudah dimakan Sebagian dimakan Seperti ini Abis ya guys Masih saya yang di bawahnya saja Nah ini Kita lihat Ya Nah sudah dimakan ya guys Tadahal belum matang Tapi karena Pisang emas Kita tahu Pisangnya Rasanya manis Mungkin itu yang menjadi Salah satu Daya tariknya Ya Seperti ini lah Nampaknya Kita memang sengaja Tidak dibungkus Supaya kita tahu Oke guys Itu tadi Kita sudah lihat Bagaimana Kondisi pisang Yang tidak dibungkus Beda sekali Dengan Kondisi Di awal Yang kita tunjukkan Itu yang Terbungkus Jadinya Kita juga tergantung Dari lokasi Tempat kita Menanam pisang Seperti apa Kondisi Lingkungan Setempat Jadinya Tujuan kita Dalam Membungkus pisang Yaitu Untuk Meminimal Isir Jadinya Meminimal isir Yang pertama Dari Buah Yang kita harapkan Supaya hasilnya bagus Super dan mulus Yang kedua juga Tentunya Menghindarkan Dari Serangan hama Sehingga Pisang yang kita Harapkan Panen Bisa Menghasilkan Maksimal ya guys Supaya Kita tidak Lugi Setelah Menanam Dengan baik Tapi Hasil buahnya Sudah dipanen duluan Oleh Burung ya Bukan kita yang Manen Oke guys Sekian dulu Video kita Hari ini Semoga Bisa bermanfaat Dan bisa Menginspirasi Bagi sahabat Bitani Millenial Dimana pun Berada Jangan lupa Kembali lagi Like Comment Dan share Video Dari Channel Bitani Millenial Sehingga Bermanfaat Juga Untuk yang lain Semoga Pisang Kita Yang kita Tanam Di kebun Masing-masing Di saat Tumbuh Subur Dan juga Menghasilkan Untuk Buah yang Berkualitas Dan juga Bisa Memberi Rezeki Kepada kita Semua Sampai jumpa Di video kita Yang lainnya Salam Tani Millenial Indonesia Terima kasih